Ustadz saya sering nangis Kalau jualan sedang sepi Saya merasa kadang Allah tidak adil Padahal waktu jualan Tetap waktu sholat Saya sholat dan mengaji sambil jaga dagangan Sedangkan Samping jualan saya persis saya lihat Orangnya lalai dalam beribadah Tapi laris ustadz jualannya Gimana ya ustadz Jangan seudhan sama Allah Banyak orang yang Yang sebaliknya Dia bertakwa kepada Allah Maka Allah lapangkan rizkinya Terlalu banyak contohnya Setelah anda sudah bertakwa Dan ternyata mungkin rizki belum lapang Itu ujian Allah tahu mana yang terbaik buat anda Jangan seudhan kepada Allah Kalau kita merasa Allah tidak adil Berarti kita seudhan kepada Allah Dan Allah telah berkata dalam hadis kudsi Ana inda dhanni abdibi Sungguhnya aku berdasarkan persangkaan apa Hambaku Indhonna khairan falahu Faliyadhunna abdi masya'a Hendaknya sang hamba Hambaku berpersangka kepada aku Dengan yang ia kehendaki Indhonna khairan falahu Kalau dia berpersangka baik Baginya kebaikan Indhonna khairan falahu Kalau dia berpersangka buruk Baginya Kuburukan Tidak usah kita Lihat penjual sebelah Lihat orang-orang kafir Rumahnya kaya-kaya Bukan cuma maksiat Kafir kepada Allah Allah kasih mereka kekayaan Apakah berarti Allah sayang kepada mereka? Tidak Itu istidraj Istidraj Oleh karenanya Seorang bertakwa kepada Allah Nangis di malam hari Berdoa minta kepada Allah Minta kepada Allah Dan jangan seudhon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita seudhon Susah sendiri Sudah nangis Tidak ada rezeki Nangis seudhon Nangis tidak dapat rezeki Bangun malam Berdoa menangis kepada Allah Ya Allah jagalah wajahku Jangan sampai aku minta-minta Kepada orang lain Berdoa kepada Allah Jangan saya biarkan aku minta kepada Orang lain Beri engkau maha kaya Engkau maha terpuji Puji Allah Sebanyak-banyaknya Terus minta kepada Allah Ya Kalau pintu Allah sering diketuk Akan dibuka